Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Uteng Menggarai Flores NTT Saya Pastor Fredri Cihadin SVD menyampaikan ucapan Selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Jumaat 11 Juni 2021 Kita merayakan Pesta Hati Yesus Yang Maha Kudus Injil hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 31-37 Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah kasih Marilah kita berdua memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami Buda dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kasihmu Tuhan kami mohon Bekerjalah selalu dalam diri kami Agar orang lain pun merasakan kasihmu lewat kami Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Bapak 19 ayat 31-37 Dimuliakanlah Tuhan Hari Yesus Wafat adalah hari persiapan Pasca Supaya pada hari sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya Supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit itu Lalu mematahkan kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi salah seorang dari prajurit itu Menikam lambung Yesus dengan tombak Dan segera mengalirlah darah serta air keluar Dan orang yang melihat hal itu sendiri Yang memberi kesaksian ini Dan kesaksiannya berdonar Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Dan nas lain yang mengatakan Mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Tema renungan kita hari ini Tuhan adalah kasih Hari ini kita merayakan pesta hati Yesus yang maha kudus Setiap kali saya merayakan pesta ini Saya selalu membayangkan Yesus Kristus yang mati di kayu salib Demi manusia yang dicintainya Pengungkapan kasih Yesus Kristus Sesungguhnya bukan hanya lewat salib Tetapi hampir seluruh hidupnya di dunia ini Secara khusus Selama ia menjalankan karya keselamatannya Ia mengubah air menjadi anggur Ia merasa kasihan dengan Tuhan Pesta Selagi pesta berlangsung anggur sudah habis Bisa dibayangkan perasaan Tuhan Pesta Tuhan Pesta pasti merasa sangat malu Yesus hadir membawa sukacita Dikala orang kehilangan sukacita Yesus hadir membawa kasih dan sukacita kepada manusia Yesus membawa sukacita dan rasa harga diri kepada mereka yang dibuang Karena penyakit kusta Mereka sudah dibuang dan tidak boleh lagi bergaul bebas Dengan orang sehat Rasa harga diri mereka sudah hilang Mereka sudah kehilangan harapan Kini Yesus hadir membangkitkan kembali rasa harga diri Dan harapan mereka akan hidup Yesus menyembuhkan mereka Dan membawa mereka kembali kepada komunitas asal mereka Yesus membangkitkan anak muda yang sudah mati Ia adalah harapan ibunya Kematiannya mendatangkan malapetaka besar bagi ibunya Kini Yesus hadir membangkitkan anak muda itu Dukacita seorang ibu dirubahnya menjadi sukacita Perbujutan kasih Allah sungguh nyata dalam diri Yesus Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus mengasihi kita bukan karena ada jasa baik kita Lewat Yesus kita sungguh bisa melihat hakikat Allah sesungguhnya Bahwa ia adalah kasih Dan selalu mengambil inisiatif untuk tunjukkan kasihnya kepada manusia Sadar akan kebaikan Tuhan Maka pada hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan Atas segala kebaikan dan cintanya Tuhan selalu tunjukkan cinta kasihnya kepada kita Sebagai pengikutnya kita pun harus belajar daripadanya Karena itu diharapkan agar apa yang kita pelajari Kita hayati dan amalkan dalam hidup harian kita Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Panjatkanlah syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Tuhan adalah kasih Sebagai murid-muridnya kita pun tunjukkan kasih itu kepada sesama Kita berdoa semoga Tuhan selalu bekerja dalam diri kita Agar orang lain pun merasakan kasih Tuhan lewat kita Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita Amin Mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus Mereka-mereka yang sakit Dan yang sangat membutuhkan bantuan doa kita Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Dan Ruh Kudus Terima kasih telah menonton!